Jelang pertandingan melawan Persija Jakarta satu besok, Persi Kediri mewaspadai kebangkitan dari calon lawan. Kekalahan Persija atas Persibaya akhir pekan lalu justru menjadi sinyal bagi Macan Putih untuk berhati-hati. Untungnya seluruh pemain Macan Putih dalam kondisi fit, tanpa ada satupun yang terkena akubulasi kartu kuning. Sejak tiga hari lalu, rombongan pemain Persi Kediri sudah kembali berada di Solo, Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pekan ke-10 kompetisi Liga 1 melawan Persija Jakarta Sabtu malam. Dalam pertandingan di pekan sebelumnya, baik Persik maupun Persija sama-sama mengalami kekalahan. Persik kalah 0-1 lawan Persila, sementara Persija kalah atas Persibaya juga dengan skor yang sama. Karena itu, di lagian nanti Persik wajib mewaspadai kebangkitan Persija yang tentunya tak ingin kembali kalah. Kedua tim diprediksi bakal sama-sama ngotot di lagian nanti. Pelatih caretaker Persik, Alvia Tumastikan, seluruh pasukannya saat ini dalam kondisi siap tempur dan sudah melupakan kekalahan sebelumnya. Semua pemain dalam kondisi fit dan tidak ada yang terkena akubulasi kartu kuning. Kita tahu lah, Persija ini kuat, tapi kita berusaha untuk maksimal mungkin berusaha berkuat. Kita sudah meramu anak-anak, taktik strategi nanti insya Allah, taktik strategi kita lantus Persija, kita berikan kekembangan. Untuk pemisi anak-anak, angkaian, tembisi semua siap untuk bertahan Persija. Mudah-mudahan mereka nanti apa yang saya impuskan di lapangan, pas selalu bisa. Alvia menilai sejumlah pemain asli kediri yang kembali dipercaya sejak ia menjadi pelatih caretaker, juga kian menunjukkan permainan terbaiknya. Untuk itu, kemungkinan besar, Alvia akan memasang beberapa di antaranya dalam starting line-up. Pertandingan antara Persi kontra Persija akan dikelar di Sadion Manahan Solo Sabtu malam, mulai pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.